Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temen baik eh video menanggapi dari permintaan temen-temen bisa dikata desakan sih jadi di kesempatan ini saya update ya temen-temen untuk Rere STB OC only nah disini saya memberikan apa ya informasi apa-apa saja yang diupdate disini jadi pertama-tama tentunya perampingan menu temen-temen ya seperti dengan firmware SR dan HP edition sebelumnya disini ada perampingan menu ke dimana menu-menu yang tidak atau jarang kepake itu saya hilangkan temen-temen ya di status seperti ini kemudian di sistem disini ada backup dan place ya itu juga saya hilangkan dan di network juga ada hostname serta diagnostik ya seperti itu temen-temen road juga ada disini di status saya hapus kemudian yang lain tetap ya seperti itu nah selanjutnya di bagian sistem disini saya ada update juga ya untuk file explorer kembali menggunakan explorer yang warna biru karena ini adalah official dan ini adalah update terbaru temen-temen ya jadi seperti itu saya rasa lebih simpel ya lebih ringan juga sih ketimbang yang berwarna itu temen-temen nah selain ini ada juga eh amlogic service ya saya update ke eh update-an terbaru temen-temen yaitu versi berapa ya versi 3192.1 ya seperti itu nah dan setelah eh amlogic service tentunya di sini temen-temen ya di at message di at message disini ada yang baru ini sebenarnya adalah t komennya dimana t komen ini sudah eh include atau komplit dengan eh apa ya eh fitur SMS temen-temen eh namun saya baru mencobanya di modem rakitannya belum coba di modem-modem lain temen-temen Oke silahkan dicoba sendiri ya kemudian eh disini at komennya lumayan responsif dibanding dengan versi-versi sebelumnya temen-temen oke kemudian selanjutnya di tab service tidak ada Oh sorry open class ya disini juga open class nya saya update ke yang terbaru temen-temen dimana juga config editornya sudah saya kembalikan ya seperti semula dan untuk menggunakan config editor official silahkan masuk ke config manage kemudian disini temen-temen ada proxy provider dan ada rule provider jadi misalnya proxy provider nah seperti ini ya editannya bisa di langsung edit seperti ini temen-temen nah baik disitu apalagi ya saya rasa cuman itu ya temen-temen di samping itu juga eh perbaikan performa ya kemudian yang lebih mencolok juga di bagian kernel kemarin kan kernel sempat tapi saya berkeputusan untuk kembali ke wifi off temen-temen ya jadi silahkan yang ke memang membutuhkan wifi off tinggal upgrade eh apa namanya kernel ya bisa mendownloadnya di link githubnya temen-temen jadi seperti itu ya Oke saya rasa tidak terlalu banyak yang saya update hanya itu eh di bagian net monitor juga sama seperti sebelumnya temen-temen di bagian interface juga sama seperti sebelumnya Oke saya rasa cukup sampai di sini ya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh